Video yang memperlihatkan puluhan warga di Batang mengusir seorang wanita viral. Pasalnya, dalam narasi yang beredar dituliskan jika wanita itu telah selingkuh dan kembali ke rumah suami untuk meminta harta gonogini. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram at Batang.update pada Selasa, tanggal 26 April tahun 2022. Dalam video itu terlihat puluhan warga yang berkerumunan di satu tempat. Kemudian ada sebuah mobil polisi yang berhenti di depan rumah warga. Terlihat seorang pria dan wanita yang keluar dari rumah itu. Kemudian mereka dibawa masuk ke dalam mobil. Sedangkan warga terdengar menyoraki dua orang itu. Dari keterangan pengunggah, dituliskan jika seorang wanita diusir warga karena cinta segitiga. Si wanita itu diduga pergi dengan pria lain padahal ia sudah bersuami dan memiliki anak. Lalu si wanita kembali lagi untuk meminta harta gonogini. Karena warga geram, wanita kemudian diusir oleh warga. Awal cerita pasangan suami istri yang sudah mempunyai anak, perempuan pergi dengan pria lain. Tak terduga perempuan tersebut pulang dengan pria tersebut menanyakan harta gonogini. Karena keluarga dan warga sudah geram dengan seorang ibu tega meninggalkan anaknya demi kesenangannya. Akhirnya wanita tersebut diusir paksa, tulis keterangan dalam unggahan video. Kejadian itu sendiri terjadi di desa Kedawung, Banyu Putih, Batang, Jawa Tengah. Tepatnya pada Senin, tanggal 25 April tahun 2022, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Namun setelah ditelusuri ternyata kejadian itu bukan karena cinta segitiga. Kapolsek Limpung, AKP Prisandityar mengatakan jika wanita yang diusir warga itu berinisial ED ia merupakan warga demak yang menikah dengan MF, warga Batang. Namun keduanya kini sudah bercerai. ED bersama adik laki-laki kemudian datang ke rumah mantan suaminya MF kedatangan ED ini untuk meminta penyelesaian harta gonogini seusai cerai. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya masalah ini dibawa ke Balai Desa. Namun sampai di Balai Desa tak kunjung menemukan kesepakatan hingga membuat adik ED bersih tegang dengan MF hal ini pun membuat warga ikut geram. Akhirnya, ketiganya dievakuasi ke Polsek Limpung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!